Halo Sobat Kampus Fakta! Apakah kalian pernah berpikir untuk memutuskan tinggal dan bekerja di luar negeri? Atau mengambiskan masa pensiun di luar Indonesia? Tentu, berpergian dan tinggal di luar negeri menjadi impian banyak orang. Bagi kalian yang membutuhkan rekomendasi, berikut Kampus Fakta pilih 6 negara dengan budaya hidup terjangkau berdasarkan indeks pensiunan. Dan berikut daftarnya. Tonton sampai habis ya guys! 1. Panama Negara pertama yang dinilai cukup terjangkau serta aman adalah Panama. Dilansir dari Forbes, menurut Indeks Pensiunan Global Tahun 2022, Panama menempati urutan pertama negara yang sangat cocok untuk menghabiskan masa pensiun. Ada beberapa kota tujuan yang bisa dipilih serta kota metropolitan Panama City atau daerah dunia yang sejuk seperti Ferro Azul, Sora, Coronado, El Vale yang hanya berjarak satu jam dari ibu kota. Tak ketinggalan, pantai Carabia Portobello yang juga dapat menjadi pilihan. Banyak pensiunan dari Amerika Serikat dan Kanada yang menjadikan Panama sebagai negara untuk menghabiskan masa pensiun. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat seperti diskon 15% untuk tagihan rumah, diskon 20% untuk obat, diskon 15% untuk pemeriksaan gigi dan mata, dan diskon 20% untuk konsultasi medis. Bahkan, kalian bisa menjadi penduduk resmi jika memiliki jaminan sosial atau pensiun perusahaan minimal 1.000 USD per bulan. Pasang suami istri dapat hidup dengan layak mulai dari 1.753 USD atau sekitar 25 juta per bulan di Panama City. 2. Portugal Portugal juga dapat menjadi destinasi bagi para pensiunan. Untuk kalian yang ingin menikmati suasana perkotaan, dapat memilih Lisbon atau Porto sebagai tempat tinggal. Bagi yang ingin menikmati suasana kota yang tentram, dapat memilih Caldas Raneha ataupun Aletunjo. Rata-rata biaya hidup yang dikeluarkan satu pasangan di Portugal adalah sekitar 2.500 USD atau sekitar 37 juta per bulan. Jika memilih untuk tinggal di perkotaan seperti Lisbon ataupun Porto, bisa mengambiskan 3.000 USD atau sekitar 44 juta per bulan. 3. Costa Rica Costa Rica juga menjadi salah satu negara yang kerap menjadi destinasi akhir bagi mereka yang ingin menjalani masa pensiun dengan tenang. Salah satu tempat yang menarik adalah Kemenanjung Nikoya di daerah Guanacaste. Di daerah ini, kalian akan menemukan populasi sentenarian, orang yang hidup lebih dari 100 tahun dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut ada karena pola hidup sehat, lingkungan asri, dan budaya kekeluargaan yang erat antar warganya. Satu pasangan keluarga dapat hidup layak dengan 2.000 USD atau sekitar 29 juta per bulannya. Untuk yang belum memiliki pasangan atau hidup sendiri, dapat hidup berkecukupan dengan 1.600 USD atau sekitar 23 juta per bulan. 4. Malaysia Malaysia telah menjadi destinasi favorit bagi para ekspatriat untuk menghabiskan masa pensiunnya sejak tahun 1960-an. Banyak keuntungan yang bisa didapat ekspatriat di Malaysia, seperti aturan kepemilikan rumah yang fleksibel, tidak ada pajak warisan, dan peraturan lainnya. Penang dapat menjadi pilihan tepat bagi yang tidak pindah ke Malaysia. Untuk hidup layak, satu pasangan dapat mengeluarkan 1.455 USD atau sekitar 21 juta per bulan. Untuk urusan perut, makanan di Malaysia pun sangat terjangkau. Kalian sudah dapat menikmati makanan yang enak hanya dengan 5 USD atau sekitar 80 ribuan. 5. Vietnam Negara di Asia Tenggara lain yang dapat dipilih adalah Vietnam. Kota seperti Hanoi dan Ho Chi Minh dapat menjadi destinasi bagi para pensiunan atau sekedar berwisasa. Biaya hidup di kota-kota besar seperti Ho Chi Minh dan Hanoi cukup terjangkau. Satu pasangan dapat menghabiskan 1.100 USD atau sekitar 16 juta per bulannya untuk hidup dengan layak. Bahkan, biaya bisa menjadi lebih murah lagi belah membeli kota seperti Danang, Hoi An, Nang Rang, ataupun Pung Thau. 6. Thailand Reputasi Thailand sebagai destinasi untuk menghabiskan masa pensiun memang sudah tidak diragukan lagi. Thailand menawarkan berbagai pengalaman mulai dari kota modern hingga alam yang indah. Bangkok masih menjadi tempat tujuan utama bagi para pelacong yang pergi ke Thailand. Namun, bila ingin mencari ketenangan dan gaya hidup yang lebih tenang, Siang Mai bisa menjadi pilihan karena memiliki pemandangan indah dan kuil-kuil bersejarah. Kalian dapat hidup dengan layak di Thailand dengan mengeluarkan biaya di bawah 2.000 USD atau sekitar 29 juta rupiah. Biaya ini bisa lebih murah bila memutuskan pindah ke Siang Mai. Untuk yang telah menikah, kalian dapat mengeluarkan biaya sekitar 1.700 USD atau sekitar 25 juta per bulannya. Itu tadi negara-negara yang memiliki biaya hidup yang cukup terjangkau bagi kalian yang memutuskan mengambilkan uang FAPIUN di luar negeri. Kira-kira kalian akan mengagendakan kemana nih Sobat? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.